Itu saya sangat mengapresiasi sekali, karena dengan adanya kunjungan ini juga bisa menstabilkan harga. Pas tadinya mau menstabilkan harga, tapi ternyata harga-harga di pasar Anjar ini sudah stabil. Dan juga ada semua hadir dan melihat bahwa tanggerang ini, di kota tanggerang ini harga-harga masih stabil. Kita lihat aja nanti dua minggu ke depan. Untuk kunjungan pagi hari ini memang kami bersama-sama dengan Pak Mendak. Pak Mendak sudah keliling beberapa tempat, tetapi karena kami dari Kementerian Pertahanan juga mendapatkan tugas untuk mengawal ketersediaan. Mengecek sih tidak hanya beras, karena 12 ton pangan pokok ya. Nah, istilahnya semuanya dalam posisi aman. Kecuali tadi minyak yang kurang, tetapi informasi terbaru dari RNI sudah bekerjasama dengan melalui agro Banten Mandiri. Nanti 3.000 ton minyak akan disebarkan untuk seluruh pasar di Provinsi Banten. Terima kasih telah menonton!